Kau memiliki keraguan pada aku karena aku tahu bahwa Imran akan makan siang bersamamu. Aku yang membuat alasan itu dan memanggilmu ke sini. Selain itu, aku juga yang sudah mencuri teleponnya Imran. Kau tahu sendiri kan kalau aku ini sangat pintar? Kepada resepsionis aku meminta memanggil nomor yang terakhir kali dihubungi. Aku menemukan ponsel ini terletak di sini, jadi aku menelpon di nomor yang ada panggilan terakhir. Aku tidak menyangka kalau kau merasakan panggilan itu. Selain itu, gambar-gambar yang ada di situs jejaring sosial akulah yang sudah menyebarkannya. Gambar-gambar dari ini, lihat. Kau ingat kan? Selama ini, aku tahu kalau kau selalu meragukan Imran. Dan ketika kau melihat Imran dengan seorang wanita berpakaian burga, Apakah kau suka dengan boneka yang memanggil-manggil nama ayah? Ayah! 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 Apa yang kau tahu? Aku sengaja menelpon Imran untuk bertemu di dekat rumahmu, supaya kau bisa melihat aku bersama dengan Imran. Aku sengaja mengatur semua ini hanya untukmu, bukan untuk Imran. Dan aku sudah merencanakan semua ini sudah lama, Zoya. Sekarang kau lihat kan? Rencana aku berhasil. Kau datang sendiri. Aku ingin kau berada di sini pada hari pernikahanmu. Ternyata aku berhasil. Imran selalu berada dalam kendaliku. Akan terus seperti itu. Imran mungkin ayah dari bayiku. Tapi tujuanku adalah... Tujuanku ingin menikah dengan Asad. Karena aku mencintai Asad. Aku sudah menelponmu ke sini dan ternyata aku berhasil. Aku tidak akan pernah pergi kemana-mana sampai aku bisa mendapatkan Asad. Kalau aku tidak bisa menikah dengannya, kau pun jangan pernah berharap untuk bisa menikah dengan Asad. Tapi sayangnya kau sangat beruntung. Ternyata kau bisa menikah dengan Asad. Tapi sekarang kau akan mati di tanganku. Kenapa kalian terburu-buru? Kau tidak akan bisa memeluk suamimu kau tahu itu, kan? Rajni! Sampai jumpa di tanganku! Masa kanakku! Ayan! Lepas! Ayah! Ayah mau kemana kawan? Sini sini! Diam! Aku tahu kau hamil dengan siapa. Lihat saja, aku akan menelpon polisi sekarang. Masih banyak beberapa pekerjaan yang harus kulakukan. Aku harus beritahu semua orang kebenarannya, terutama Najma. Dia tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan hidupnya hancur. Aku tidak akan biarkan itu terjadi pada Najma. Ayo ikut aku. Hei, kau mau kemana? Ikutlah denganku. Ayo, ikut denganku. Kami ini kesayanganmu. Iya, benar. Humairah! Hei, aku ini teman suamimu. Apa kau tidak mengenal suamimu? Itu, ha? Razni, sayang. Ayah! Humairah! Ayo. Ayah! Tolong aku, Ayah! Lepas! Kenapa? Kenapa kau menelpon Ayah? Kenapa dia harus mengganggu hubungan kita? Ayah! Tolong aku, Ayah! Humairah! Dia akan selalu datang di antara kita. Kau merayunya, tidak apa-apa. Jika kau tidak ingin kehilangan Ayah, kau harus hidup bersama aku. Bagaimana? Dengan begitu, Ayah akan baik-baik saja. Ayo. Lepaskan aku! Ayo. Ayah! Humairah! Ayah! Ayo. Lepaskan! Hei, apa-apaan kau? Hei, apa-apaan? Kau telah banyak kupukuli hari ini. Dan hari ini, aku akan membalas dendam. Ayah! Jangan pernah kau punya pikiran. Setelah aku membongkar rahasiaku ini, Kau bisa kembali ke keluargamu dengan hidup-hidup. Tidak akan pernah kubiarkan semua itu, Zoya. Aku tidak akan membiarkanmu mengekspos Imran dan aku di depan semua orang. Jangan pernah kau lakukan. Sayangnya, semua asumsi itu tidak akan bisa berubah. Ini sudah takdir. Nasibmu sekarang di tanganku. Ini adalah akhir dari ceritamu, Zoya. Semua perjalanan hidupmu akan berakhir di sini. Kau tahu kan? Sebetulnya aku ini sangat sayang padamu. Tapi semua cerita ini harus segera berakhir dan sandiwara ini adalah permainanku, Zoya. Sudah berakhir. Tanfir, tolong jangan lakukan itu. Setidaknya ini demi anakmu. Coba pikirkan lagi. Tolong hentikan perbuatan jahatmu pada semua orang yang ada di sekitarmu. Aku tidak bisa menangannya, Zoya. Aku benar-benar tidak bisa. Ini bukan salahku. Beginilah cara Tuhan membuatku menjadi sekor ular. Aku seperti ular di rumput. Bahkan jika kau memutuskan taring ularnya, itu tidak akan pernah berhenti untuk menggigit orang. Dan aku memiliki sumber yang tidak pernah berakhir, yaitu racun. Ayo. Aku tidak mau ikut. Semua ini tidak akan membantu memencapai apapun. Tuhan kan tidak akan pernah menikah denganmu. Dia akan menikah denganku. Asad pasti akan menerimaku dengan tangan terbuka. Kau tidak pernah tahu rasa sakitnya sebuah penolakan, tapi aku pernah merasakannya. Aku akan mencapai tujuanku. Dan setelah itu, aku akan menikah dengan Asad, bukan denganmu. Ingat itu baik-baik. Kau tidak akan bisa mendapatkan cinta dari siapapun. Aku pikir dengan kejadian itu kau sudah mengerti. Ternyata tidak. Coba saja kau pikir. Apa kau bisa mendapatkan cinta Tuhan kan setelah membunuhku? Tidak akan bisa. Bagaimana caranya memberitahumu bahwa kematianmu sudah dekat, Zoya? Dan kematianmu akan bisa membawa perubahan untukku. Tolonglah aku. Bukankah kau selama ini bisa menolong orang? Tapi kenapa kau tidak bisa membantuku sekarang? Tunggu saja. Ini akan menjadi sebuah permainan yang menarik. Aku juga bisa. Ya ampun. Aku merasa sedih kalau melihatmu seperti ini. Tapi sebentar lagi permainan akan dimulai. Bawa dia ke tanah. Tuan Fir, lepaskan aku. Ayo, ikut. Lepaskan aku. Udah, ikut saja. Lepas. Ayo, jalan. Tuan Fir, kau mau buat kesalahan besar. Jalan. 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 Lepaskan. Lepaskan aku. Tenang, Suya. Kita akan bermain dokter-dokteran. Oke? Tan Fir, lepaskan aku. Lepaskan aku. Shh. Ketika sebuah kematian mulai mendekat, sebaiknya kau berdoa kepada Tuhan. Sebaiknya kau berdoa untuk kematianmu sendiri. Lepaskan aku, Tan Fir. Tuan Fir, lepaskan aku. Tan Fir, lepaskan. Kenapa kau teriak seperti itu, Zoya? Sebetulnya kau ini cantik. Tapi sayangnya kau memiliki masalah. Pertama, kau terlalu emosional. Dan yang kedua, ternyata kau ini adalah orang yang bodoh. Apa kau ingin tahu kenapa kau emosional? Kalau kau memang tidak emosional, kau tidak mungkin datang ke sini untuk merespon panggilanku itu. Dan kalau kau memang bukan orang bodoh, kau harusnya tahu kalau rumah sakit ini sudah ditutup dua bulan yang lalu. Rumah sakit ini sudah tutup. Harusnya kau sudah tahu hal itu, Zoya. Ternyata seorang Zoya Farroki sudah dikalahkan olehku. Kau ingin jadi mata-mata? Itu kan, yang kau mau selama ini? Dan sekarang kau sudah menikmatinya. Jujur, aku tidak percuma selama ini kursus perawatan. Ternyata sekarang berguna untukmu, Zoya. Jujur, aku tidak percuma selama ini. Jujur, aku tidak percuma selama ini. Jujur, aku tidak percuma selama ini. Tau bayar, ayo kita pergi dari sini. Kau jangan takut, Zoya Ini hanya glukosa biasa Kau tidak usah takut seperti ini Kau lihat Aku akan menambahkan Glukosa ini kepadamu Setiap tetesnya akan bercampur Pelan-pelan bersama Dengan aliran darah Nona Zoya Faroki Ada masalah apa? Apa kau ingin tahu? Apa itu? Ini racun Dan kau akan menderita secara pelan-pelan Setelah dia mati Sembunyikan mayatnya Tapi dengan cara Yang sangat lembut Oh iya Aku lupa memberitahumu sesuatu Aku tidak akan membiarkan Asad Merindukanmu untuk selamanya Percayalah padaku Selamat tinggal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa Pergi datang ke mereka Bangun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Sudah 10 menit. Dia pasti sudah mati. Ayo, kita periksa. Terima kasih. Hei, tangkap dia! Berhenti! Berhenti! Terima kasih. Terima kasih. Umairah, ayo, kesini. Kalian ke sana. Kalian ke sana. Aku ke sana. Ayo, cepat, cepat, cepat. Layani makanannya. Waktunya tinggal setengah jam lagi. Ya, cepat! Umairah, sepertinya itu ruang pesta. Akan ada banyak orang di sana. Kita harus ke sana. Kita harus ke sana. Ayo pakai cadangan lagi. Eh... 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 Mereka tidak ada di sini. Ayo ke sana. Ayo. Baik. Eh... Eh... Humairah, aku pikir tempat ini aman untukmu Kau tinggal di sini ya Aku akan pergi keluar dan memeriksa keadaannya Aku akan cari bantuan Oke? I am Aku takut sekali, Ayan Tolong jangan tinggalkan aku sendiri, Ayan Jangan takut, Humairah, aku ada di sini Dan aku janji aku akan segera kembali Kau janji? Aku janji Aku mencintai, Ayan Aku juga, Humairah Apapun yang terjadi, kau tidak boleh keluar dari sini Aku segera kembali, oke? Aku tidak akan kemana-mana Sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak-bapak dan ibu-ibu Kalian tahu semua yang berkumpul di sini Tujuh pasangan Yang telah menikah melalui program ini Dan dengan ini Kami memberi contoh Di masyarakat, pernikahan seharusnya Menjadi urusan yang sederhana Dan bukan Malah dipersulit Aku sangat berterima kasih Untuk semua Mempelai wanita Dan juga mempelai pria Dan Orang-orang tua mereka yang ada di sini Untuk mengambil Bagian di dalamnya Sekarang dengarkan Permintaanku baik-baik Mempelai wanita Mengambil tempat duduk mereka Dan aku akan memanggil Pasangan satu-satu Dan aku Akan memimpin pernikahan Ayo Nak, selendang yang ini kurang bagus Lebih baik pakai yang ini saja Ibu Ibu khawatir dengan selendang ini Tapi aku tidak bisa melewati altar Aku heran di mana dia sekarang Semoga dia tidak melarikan diri Ibu, itu tidak mungkin, Bu Ya Allah Nak, mau kemana? Terima kasih Terima kasih Sekarang Aku minta Mempelai pria Untuk mengambil tempat duduk Dan aku minta pada ayah mereka Untuk memakaikan dasi sehras Maaf, Pak Pria yang akan dinikahi oleh Nona Qureshi Sampai sekarang belum juga datang Ya Allah Mereka datang ke sini Untuk menikah Tidak apa-apa Kita akan menikahkan mereka Dan ini akan menjadi kejutan Untuk pernikahan Aku gembira melihat mereka di sini Tidak apa-apa Dengar Dia pasti ada di sini Sekarang aku minta Para orang tua Mendampingi anak mereka Pernikahan akan segera dibulai Halo, Ibu Halo Syukurlah kau menjawab telepon Ibu Kau di mana, Ayan? Ibu tadi menelponmu berkali-kali Ibu, aku tidak bisa bicara sekarang Ibu, aku bicara nanti saja Ayan 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 Ada apa? Dia kelihatan sangat khawatir Dia itu kedengaran takut Sebenarnya ada apa ya, Rashid? Apa? Aku jadi takut Lalu, apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan menelponku lagi nanti Aku takut, Rashid Aku tidak akan pergi kemana-mana Sampai Ayan kembali Syirin, kau takut tanpa alasan Dia itu tidak menjawab panggilan Hanya itu Mana telponnya? Biar aku yang menghubungi Dia tidak menjawab panggilan Dia tidak menjawab panggilan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Zahra Afzal, Putri Afzal Khan, pernikahanmu telah diperbaiki dengan Syed Putra Muhammad Ismail dengan mahar 25 ribu rupiah dan baru dibayar setengahnya. Apa kau menerimanya? Iya. Syed Putra Muhammad Ismail, pernikahanmu telah diperbaiki dengan Zahra Afzal, Putri Afzal Khan, dengan 25 ribu rupiah sebagai uang maharnya. Apa kau menerimanya? Iya. Asad, apa ada berita dari Zoya? Tidak. Kapan terakhir kali ibu melihatnya? Kak Asad, waktu keluarga yang beran datang, Zoya ada di lantai atas. Aku sudah mencari, tapi tidak menemukannya. Kami bahkan tidak bisa menghubungi handphonenya. Apa yang terjadi? Apa yang kita tunggu? Apa ada masalah? Tidak, Sina. Tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa yang dia lakukan di sana. Hanya Tuhan yang tahu. Kita harus memberitahu Tuhan Sidik. Ya, benar sekali. Kau bisa meneleponnya. Atau aku akan pergi ke sana untuk memberitahu kepada Tuhan Sidik. Baiklah. Berita baik. Sepertinya ada keluarga kaya dan dia akan menikah dengan sangat sederhana. Dia akan menjadi teladan bagi semua orang. Keluarga Tuhan Sidik benar-benar menakjubkan. Ngomong-ngomong, dia akan menikah dengan siapa? Aku akan cari tahu dulu ya. Iya. Junaid bin Muhammad Ishak, Pernikahan Anda telah diperbaiki dengan Yasmin Jahan dengan mahar sebesar 20 ribu rupiah dan dibayarkan setengahnya, yaitu 10 ribu rupiah. Apa kau menerimanya? Iya. Ternyata nama gadis itu adalah Zoya. Masya Allah. Bagaimana dia bisa pergi di hari pernikahannya? Sebenarnya, dia selalu melakukan hal ini. Bukankah dia sudah berjanji padaku? Kenapa dia mengingkari janji itu? Ibu sangat takut, Asad. Cobalah kau telpon dia. Ibu harap dia baik-baik saja. Nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif. Handphonenya mati. Pantes tidak ada telpon dari Tuhan, kan? Halo, ayah. Ayan, kau di mana? Ibumu sangat khawatir dan kau bahkan tidak menjawab panggilannya. Ada apa denganmu? Ayah, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku akan menelponmu nanti. Ayan Ahmed Khan, putra Rashid Ahmed Khan, pernikahanmu telah diperbaiki dengan Zoya Putri Farid dengan mahar sebesar 15 ribu rupiah dan dibayar setengahnya, yaitu 7.500 rupiah. Ayan, kau jangan banyak alasan. Apa kau mendengar, ayah? Iya, iya. Ayan. Ya Allah, aku harap semua baik-baik saja. Ayan. Iya, Tuhan Khan? Nona Farouki, di mana kau sekarang? Maaf, Tuhan Khan, aku tidak bisa mengatakannya. Nanti aku jelaskan kalau sudah di rumah. Zoya, Putri Farid, pernikahanmu telah diperbaiki dengan Ayan Ahmed Khan, putra Rashid Ahmed Khan, dengan mahar sebesar 15 ribu rupiah dan dibayarkan setengahnya, yaitu 7.500 rupiah. Tuhan Farouki, kau di mana sekarang? Apa kau bisa mendengar? Apa kau menerimanya? Iya. Selamat untuk kalian. Tuhan Khan, aku tidak bisa. Selamat. Selamat. Kami ucapkan selamat pada kalian. Selamat, ya. Selamat. Alhamdulillah. Tuhan Khan, kalau begitu, nanti aku telpon lagi, ya? Selamat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.